Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel luasnet untuk konten kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya belajar dengan mudah untuk menulis Aksal Lampung yaitu untuk SD SMP dan SMA kalau ada sebelum kita membahas atau belajar menulis dengan Aksal Lampung sebelumnya kita harus mengerti atau menghafal dahulu induk dari Aksal Lampung itu 20 yang pertama dapat kita lihat atau adik-adik lihat di layar yaitu sudah ada 20 huruf induk Aksal Lampung yang harus kita hafal atau menjadi tumpuan dengan kita menulis Aksal Lampung 20 huruf ini kita harus hafal di luar kepala artinya kita harus bisa menulis Aksal Lampung ini dengan baik artinya dari bahasa Indonesia bisa kita tulis ke Aksal Lampung kemudian dari bahasa Lampung dapat kita tulis ke Aksal Lampung macam-macam yang penting intinya kita harus paham dengan 20 huruf induk ini diantaranya yaitu ada K G, G, Nga, Pa, Ba, Ma, Ta, Da, Na, Ca, Ja, Nyaya, A, La, Ra, Sawah, Hagra nah 20 ini merupakan huruf induknya kemudian ada namanya bantuan-bantuan huruf yaitu seperti nanti kita menulis misalnya tidak nah tidak itu kan dari huruf ta dikasih ulan i kemudian da sama K dikasih huruf mati nanti kita bahas selanjutnya yang penting kita hafalkan dulu ini nah kita harus paham dulu kita harus hafal ini untuk kita agar kita lebih mudah dalam merasa asal Lampung tersebut yang pertama itu bijak E nah ini E beda dengan E kalau E seperti ini kayak I cuma dibalik nah kalau E seperti angka satu cuma miring nah itu E bicek E kemudian ulan I nah ini I seperti huruf U ini I kemudian ulan E itu seperti huruf N atau I dibalik N eh E nah datasan kemudian datasan yaitu N misalnya dan nah D huruf induk tadi D dikasih atasnya ini artinya di atas huruf misalnya ini D nah yang merah-merah itu D kemudian di atasnya itu N nah jadi dia bisa di nah nanti kita bahas ulan terjenjung R nah kemudian kita ke lubang N nah ini nah selanjutnya tadi kan di atas huruf sekarang ada juga yang di bawah huruf ya terletak di bawah huruf yaitu bitan U nah ini terletak di bawah huruf karena merah-merahnya ini di bawahnya ini di bawah huruf ini U kemudian bitan O seperti I kalau seperti E kalau E itu kan di atas huruf ini O O di bawah huruf kemudian tekelungau tekelungau ini O ini di bawah huruf seperti huruf I cuma di bawah huruf O nah kemudian tadi kan di bawah huruf nah selanjutnya yaitu di samping huruf nah di samping huruf ini ada tekelingai I kan harus hafal ini tekelingai I artinya itu ada huruf misalnya K dibuat K gitu K nah itu dikasih K dulu baru di sampingnya ada hurufnya I jadi jadinya K nah itu gunanya huruf tekelingai I ini nah keleniah keleniah ini H ini konsonan H ini gunanya bisa seperti huruf misalnya ada kata-kata wah wah gitu ya wah itu jadi W huruf induk W di sampingnya itu ada kasih konsonan H ini konsonan H ini jadi ya dia itu wah nah gitu kemudian ntar kita bahas nah kemudian nengen nengen itu artinya huruf mati tanda mati suatu konsonan artinya itu mati misalnya disini misalnya seperti ini tidak tadi itu kan ya tidak itu T dikasih I nah jadi T D nya tetap D dan K nya itu K dikasih depannya tanda mati seperti ini nah jadinya tidak itu oke ya mari kita lihat disini ya kita bahas sekarang oke sekarang kita akan membahas tentang gimana cara menggunakan anak huruf yang berada di atas huruf oke mari kita tulis sekarang ya mari kita tulis sekarang huruf misalnya kita buat kata tidak tadi itu ya nah kita tersangka tidak nah kita buat dengan Aksar Lampung ingat ya T nah ini T nah huruf I tadi itu kita anak huruf itu kita taruh di atasnya I nah gini T tidak D nya tetap tidak usah dikasih anak huruf nah kemudian K nah T ini T nya sudah ada T T nah ini D nya ini satu satu D nya D dua dua K tidak tinggal K nya mati nah K dikasih yang K mati itu ah ini 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 tiga ini tiga ah selesai jadi tidak iya kan oke kita lanjut lagi kita tiga 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 lu jadi kita lihat gini kan satu selesai dulu satu terbuat luruh ya ini anak huruf nindo huruf lu kastakasih u disini Hai cerit nah ini satu lu nah sekarang Bang Bang itu nah ini Bang di atasnya anak hurufnya angkan di atasnya ya kan tegeluang enggak jadinya e2 e2 nah lubang jadi artinya ini enggak harus enggak harus menggunakan ini Hai dipartikan seperti ini enggak karena alasannya sudah ada anak huruf yang dapat mewakili angini jika memang tidak ada anak huruf yang mewakili angini maka kejadiannya sama dengan kaini karena di anak huruf ini tidak ada yang mewakili kakak itu enggak ada kaitu enggak ada anak hurufnya kalau enggak ada makanya Mbak dikasih eng nah seandainya ini kata-katanya titik ini ti-ti sama kasih K tetap Hai nah tetap lagi ya kita buat nomor tiga 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 dan ya dan Hai dan Hai dan Hai Maka dia nggak perlu gini sini dan nih salah ini salah yang benar gini ini ya dan nah ini yang benar nih saya perjelasin disini ya nah ini yang benar nih ini salah besar karena karena alasannya disini itu ada anak huruf yang mau pilih N dan seperti itu oke selanjutnya kita membahas bagaimana cara menggunakan picek E kemudian bulan E N sudah R nah sekarang itu ya telur misalnya telur 4 ya 4 saya kasih kata-kata telur coba untuk adik-adik sambil belajar telur gimana ya coba ya telur nah ini gini T dikasih E dikasih E bicek E oke nah T lurnya nah ini ini lur 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 di bawahnya kan U kan di bawah huruf U R nya itu di atas nah gini ini jadinya T 1 2 ini R ini L dikasih U jadinya Lur ditambah R R jadinya telur oke paham ya oke selanjutnya nomor 5 kita menulis kata sampai sampai Nih sekarang ini tidak ada anak huruf yang mewakili M jadi kita harus seperti ini SA kita kasih SA dulu SA SA MA ada M MA 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 kita kasih ini kan mati SAM ini masih MA MA ini M M bukan MA ini SAM MA ini masih MA kita matikan jadi M M jadi SAM mati dia bukan MA lagi bukan MA lagi jadi SAM nah itu SAM kemudian PA 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 ini PA 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 anda yang mewakili huruf AI ya kan AI jadi SAM PA disamping huruf ingat AI itu disamping huruf jadi SAM SAM PA PA AI AI gitu bukan I dimatiin Tidak enggak gitu jadi PA itu bukan gini ini bukan gini coba ya ini gini bukan gini SAM A A SDI matikan bukan bukan gini bukan salah ini salah besar yang benar ini nah yang benar ini oke coba ini kita lanjut lagi untuk selanjutnya untuk latihan dulu sambil dihafalkan anak huruf setelah anak huruf induk huruf dan anak huruf itu dari atas itu apa aja dan gimana cara menggunakannya kemudian dari anak huruf yang di bawah huruf itu gimana cara menggunakannya itu harus adik-adik paham disamping itu bagaimana ketika sudah paham bagaimana cara menggunakannya maka menggunakan atau mengerjakan asal lampung itu sangat sangat mudah oke semoga adik-adik berhasil dan terus tonton channel luas net ini agar adik-adik paham bagaimana cara mengerjakan ekstra lampung apabila ada ulangan-ulangan pekerjaan-pekerjaan bisa mungkin sampaikan kesini ada yang tidak paham ada yang bisa ditanyakan ke channel ini oke jadi saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga adik-adik bisa semuanya terima terima